Terima kasih Tentang pemerintahan daerah Mengapa ini penting? Karena undang-undang ini bagaimanapun Adalah undang-undang yang lahir Karena amanat reformasi Salah satu amanat reformasi Di antara amanat reformasi itu adalah Soal otonomi daerah Penyelenggaraan otonomi daerah Yang ingin menggantikan undang-undang Terutama undang-undang nomor 5 tahun 1974 Dan undang-undang nomor 5 tahun 1974 Tentang desa Sahabat pembelajar Mendiskusikan mengenai undang-undang nomor 2 tahun 1999 Sebetulnya kita harus dulu Memahami konstelasi politik nasional pada saat itu Tahun 1998 ketika tuntutan reformasi digulirkan Selanjutnya salah satu tuntutannya adalah Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia Yang menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974 Itu cenderung resentralisasi Yuk kita kupas satu-satu undang-undang nomor 22 tahun 1999 Yang pertama soal latar belakang lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 Sebagian tadi sudah disampaikan bahwa undang-undang ini lahir Sebagai antitesa dari undang-undang nomor 5 tahun 1974 Yang cenderung dipandang sangat resentralisasi Di mana saja kita bisa lihat itu Yang pertama saudara-saudara Di undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini lahir untuk mendorong pemberdayaan masyarakat Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas Meningkatkan peran serta masyarakat Mengembangkan peran dan fungsi DPRD Dan karenanya kemudian undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh Pada daerah kabupaten kota Yang tentu saja dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 Berkedudukan sebagai daerah tingkat 2 Kabupaten daerah tingkat 2 Dan kota makdia daerah tingkat 2 Daerah kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom Mempunyai pemenang dan keleluasan untuk membentuk Dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat Nah di bagian pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa Undang-undang ini memperkuat kedudukan Fungsi dan peran dari DPRD Apa saja itu? Yang pertama DPRD menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974 Dia adalah badan eksekutif daerah Jadi pemerintahan daerah itu adalah Kepala daerah bersama perangkat daerah yang merupakan badan eksekutif Sedangkan DPRD adalah badan legislatifnya Nah pemisahan dua badan ini Badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah Menunjukkan bahwa DPRD diperkuat kedudukannya Yang kedua DPRD juga mempunyai fungsi yang sangat kuat Ketika kita melihat di beberapa ketentuan pasal di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini Salah satunya adalah DPRD memilih kepala daerah Itu tegas sekali disebutkan dalam ketentuan pasal di dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 Nah disana disebutkan Yang saya maksud adalah pasal 18 DPRD mempunyai tugas dan menang A. Memilih gubernur, garis miring wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota B. Memilih anggota MPR dari utusan daerah C. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota Lalu bersama gubernur, bupati-wali kota juga membentuk peraturan daerah Bersama dengan gubernur, bupati, dan wali kota menetapkan APBD Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap apa saja dijelaskan Yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan peraturan daerah dan peraturan undang-undang lain Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota Pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan tentu saja pelaksanaan kerjasama internasional antar daerah Kemudian DPRD juga mempunyai hak meminta pertanggung jawaban gubernur, bupati, dan wali kota Pada bagian ini saya ingin menjelaskan bahwa DPRD dengan tugas dan fungsinya yang sedemikian kuat ini Di undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pertama memilih gubernur, bupati, dan wali kota Kemudian juga meminta pertanggung jawaban kepadanya, kepada mereka itu Jadi si DPRD itu memilih oleh mereka sendiri, lalu juga minta pertanggung jawaban Dan ketika undang-undang nomor 22 tahun 1999 Ada paling tidak di tiga daerah Wali kotanya, yaitu wali kota Pontianak, wali kota Surabaya, dan wali kota Payokubu Diminta pertanggung jawabannya oleh DPRD, kemudian ditolak pertanggung jawabannya Lalu 30 hari diperbaiki lagi, ditolak lagi, dan kemudian DPRD mengusulkan kepada Presiden Untuk memberhentikan kepala daerahnya itu Nah, ini menunjukkan bahwa DPRD sangat kuat di undang-undang nomor 22 tahun 1999 Hal lainnya, sahabat membelajar, di bagian kedua saya ingin menjelaskan juga Soal bagaimana kedudukan antara di satu sisi provinsi dengan kabupaten kota di sisi lain Ternyata di undang-undang nomor 22 tahun 1999 Gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah otonom Tetapi juga dia tetap merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Ketika di undang-undang 5 tahun 1974 seperti itu Berbeda dengan bupati dan wali kota Bupati, dia kedudukannya hanya sebagai kepala daerah otonom Karenanya kemudian dipandang oleh banyak kalangan Bupati yang demikian kuat, wali kota yang demikian kuat Menjadi raja-raja kecil di daerah Sementara, mengapa kemudian juga provinsi menjadi wakil pemerintah pusat Dia karena diharapkan gubernur itu menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Tetapi praktiknya, bupati, wali kota menjadi raja-raja kecil Bahkan ketika ada bupati, wali kota yang berpergian ke luar negeri Harusnya ia melapor kepada pemerintah pusat melalui gubernur Dan itu kemudian tidak dilaksanakan Itu bagian yang kedua Bagian yang ketiga yang tidak kalah menonjolnya ketika undang-undang nomor 22 tahun 1999 Adalah ketika kepada provinsi itu diberikan kewenangan laut Jadi teritoria laut itu diberikan juga kepada provinsi Ini juga cukup menjadi polemik Karena kemudian muncul pertanyaan Apakah kemudian ada batas-batas wilayah laut di Indonesia itu Antara provinsi Sumatera Barat dengan Jambi Kemudian Jawa Barat misalnya dengan DKI Jakarta atau dengan Jawa Tengah Nah, tiga hal itulah sahabat pembelajar Yang kemudian menjadi bahan kajian Dan itu mendorong perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tetapi yang bisa dipastikan Dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 Memang benar karena ia antitesa dari undang-undang 574 Maka undang-undang 299 cenderung sangat desentralisasi Dan posisi yang sangat kuat itu berada Tidak hanya di Bupati Wali Kota Karena dia diberikan keleluasaan berotonomi Tetapi juga kepada DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota Itu dia mempunyai tugas kewenangan dan hak yang luar biasa Dan karenanya kemudian mendorong perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tetapi yang lebih penting lagi Maksud dari undang-undang 299 sebagai antitesa itu Dan juga sebagai reaksi atau respon tepatnya terhadap Apa yang diinginkan melalui reformasi Itu sudah benar-benar bisa dibuktikan Undang-undang nomor 2299 sama dengan undang-undang 2248 Cenderung sangat desentralistis Cenderung sangat mendaerah Itu saja, terima kasih Dari dataran tinggi di yang saya menyampaikan untuk Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih